Intro Sekarang saya mau ke Bu Aji dulu nih. Emang Bu Aji selama ini ngerasa banyak gangguan? Entah itu dari pelaku pesaing bisnis atau apa kok? Ada rasa ketakutan atau hanya jaga-jaga saja? Atau ada teror-teror mungkin? Enggak, kan dulu pernah lihat al-mahrum suami seperti itu sakit. Jadi, ya mungkin persaingan ya. Emang keluhannya seperti apa Bu Aji? Kalau boleh tahu waktu itu al-mahrum, ada cerita mungkin? Iya, kan aku kan ngerawat ya. Tiga tahun lah kayak gitu. Ya sakit kadang-kadang tengah malam gitu. Seperti, aduh sakit gitu. Kadang-kadang aku bacain istighfar, banyak-banyak doa gitu. Terus minum air jam-jam gitu, Alhamdulillah. Kayaknya aku ngeliat, saya tanya kan Ustadz, Banyak ya kalau persaingan gitu? Banyak. Banyak sekali. Jadi, di Indonesia ini, Bingung juga saya, Sangat banyak sekali. Yang daftar aja di acara ini, Kita ini, Bu Aji, Itu lebih dari 30 ribu. Subhanallah. Ya, itu lebih dari seperti itu. Nah, jadi yang jelas, Biasanya banyak juga, Karena saya punya klinik, Banyak juga para pengusaha itu yang datang banyak. Saya nggak perlu nyebutin nama. Yang terkenal juga ada, Pejabat banyak, Kasusnya mirip-mirip seperti itu. Jadi, kalau memang mau, Kalau dibilang mau gimana menolak sihir itu, Saya nggak berani cerita ya. Karena kalau momenya, Kalau doa, doa itu kan ada. Bicaranya gimana, Seth? Kalau menolak sihir, Saya nggak berani bilang, Ini untuk menolak sihir nggak berani. Karena menolak sihir itu sebenarnya, Kekuatan Allah sebenarnya. Jadi paling tidak, Doa untuk menolak sihir ada. Doanya ada. Falak sama nas, Itu doa. Itu doanya. Ya, itu doanya itu. Tetapi, Untuk yang sampai menolak sihir nggak bisa masuk, Itu belum ada. Karena, Selama ini yang kita pelajari, Sebenarnya saya sudah pelajari, Mas Robi juga belajar. Rata-rata sihir masuk itu karena emosi, Marah. Jadi, Walaupun dia sholatnya bagus, Rajin, Ngaji rajin, Sedekah rajin, Tapi kalau dia masih marah, Masuk. Berarti hatinya harus banyak, Tawadu, Sabah. Ya. Menerima, Harus ikhlas. Ya, Belajar ikhlas, Tidak emosional. Terutama ikhlas ya? Terutama ikhlasnya, ya. Ya Bu Haji dan Pak Osat, Mohon maaf, Waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Bu Haji, Sudah main-main ke rahasia batin. Pak Osat juga terima kasih banyak. Ya, Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, Kita harus sadari bahwa, Mendatangi saja itu sudah dosa besar, Apalagi mempercayai dukun. Itu adalah perbuatan dosa yang besar sekali. Dan kita ingat bahwa mempercaya mereka, Artinya kita telah kafir atas ajaran dari Rasulullah SAW. Kami pamitan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda via SMS, Atau mungkin WhatsApp di 0858-1060-3336. Dan hati-hati penipuan. Sampai jumpa.